Anak-anak bersama saya Pita Siptena dalam seputar Mas Baling Cangka Pemirsa Sebanyak 634 atlet renang di Jawa Tengah dan D.I.E. Adu ketangkasan dalam ajang kejuaraan Sudirman Swimming Cup 2023 di Golan Renang Olimpik Objek Wisata Air Pojong Sari atau Wabong Purpalingga Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-78 serta sebagai ajang untuk melahirkan atlet-atlet renang yang berpotensi Sebanyak 634 atlet renang tingkat Jawa Tengah dan daerah istimewa Jogjakarta atau D.I.E. yang terdiri dari 339 atlet putra dan 295 atlet putri memadati Golan Renang Olimpik Objek Wisata Air Owa Bong Pojong Sari, Kabupaten Purpalingga untuk mengikuti kejuaraan Sudirman Swimming Cup tahun 2023 yang diselenggarakan selama 2 hari mulai Kamis 28 September hingga Jumat 29 September Dalam kegiatan ini juga digelar kelas master yang diikuti 51 master Selain itu, untuk menamaikan hari ulang tahun TNI ke-78 juga diselenggarakan kelas eksibisi yang diikuti para perenang dari jocaran TNI dan Polri dari Kodim 0702 Purpalingga, Batalion 406 Candra Kusuba dan Polres Purpalingga Dengan penuh antusias, mereka mengikuti kejuaraan renang mulai dari jarak 50 meter hingga 200 meter Untuk menjadi yang terdepan sekuat tenaga mereka adu kelicahan agar dapat mendahului peserta renang lainnya Sudirman Swimming Cup merupakan agenda rutin akuatik Indonesia Jawa Tengah dalam rangka mencari atlet renang yang berpotensi Selain itu juga untuk meramaikan hari ulang tahun TNI ke-78 dan memperkenalkan Kabupaten Purpalingga sebagai kota kelahiran pahlawan kemerdekaan Panglima Besar Jenderal Sudirman Untuk kegiatan kita ada kelas master diikuti oleh 51 orang kelompok master Di samping itu juga ada kelas eksibisi dari unsur TNI Polri Hal itu kami upayakan dikarenakan Jenderal Sudirman adalah kelahiran dari kota Purpalingga Sehingga kami melaksanakan kelas eksibisi Kami seringkali melaksanakan kegiatan-kegiatan menggali potensi atlet-atlet yang ada di Purpalingga Karena kemarin hari ketika poroprof, Alhamdulillah atlet kami memperoleh 3 perunggu Oleh karena itu dengan jumlah atlet binaan kami di Akuatik Kabupaten Purpalingga Kami mendapatkan kepercayaan dari Pengprov untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan fun swimming maupun krab Harapannya tentu ini memaju teman-teman klub kami Terutama dalam binaan atlet-atlet Agar kejayaan renang khususnya di Kabupaten Purpalingga itu berkualitas Terselanggarannya kegiatan ini juga sebagai bentuk sinergitas TNI Polri Dalam mendukung dan mencari bibit-bibit atlet renang di Kabupaten Purpalingga Dan umumnya di Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan ini Diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet renang yang berpotensi dan unggul Ini mempertikan buasanya kita saling bersinergi Dan juga memberikan support dan semangat kepada seluruh peserta perlombaan renang ini Agar kita bersatu padu di dalam mencari bibit-bibit atlet yang nanti akan kita sembahkan Dalam rangka pembawa nama baik Kabupaten Purpalingga khususnya Provinsi Jawa Tengah Dengan penuntusias mereka mengikuti kejuaraan renang mulai dari jarak 50 meter hingga 200 meter Untuk menjadi yang terdepan sekuat tenaga mereka adu kelincahan agar dapat mendahului peserta renang lainnya Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya dapat melahirkan atlet renang Purpalingga yang unggul dan berpotensi Dari Purpalingga, Salmyono Penjemahus TV melaporkan